Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idratil hasanati wajadil hum billatihi ya ahsan Ibnu Mubarak mengatakan nahnu ila kasirin minal adab aksaru minna ah wajuminna min kasiri ilmil hadith kita sangat membutuhkan untuk memiliki banyak etika lebih kita butuhkan daripada banyaknya ilmu hadith bahkan ada seorang ulama yang berpesan kepada anaknya jadi jadikanlah adab itu seperti tepung ya dan ilmu itu bagaikan garam kalau seandainya masak bakwan yang tepungnya sedikit garamnya banyak apa rasanya asin banget jadi nggak enak maka diibaratkan oleh oleh ulama izal jadikanlah oleh mu wahai anakku jadi ilmu itu bagaikan garam ya sedangkan adabnya itu bagaikan tepung jadi lebih banyaknya adab itu menjadi elok orang yang memiliki ilmu manakala berakhlak mulia gitu uh indah dan membuat orang itu menjadi simpati tatkala kita berhias diri dengan akhlak yang agung ya dan yang dimaksud dengan adab akhlak itu adalah melakukan sesuatu yang membuat kata-kata dan perbuatan kita itu indah dan elok mulia nya seseorang itu manakala kita beradab man kathura adabuhu syaruf wa ingkana wadi'an barang siapa yang banyak adabnya itu pasti akan mulia mempesona orang yang biasa-biasa menjadi menjadi mulia dengan sebab adab orang yang sendirian menjadi banyak penolongnya karena adab karena etika makanya selayaknya bagi kita semuanya melatih diri kita untuk memiliki adab yang baik budi pekerti yang luhur